Dituduh pelacar berzina sama laki perdana, Lidi Brugman buka suara. Pernikahan laki perdana dan Veronica perdana yang dijalin selama 4 tahun tengah menghadapi masalah. Veronica menyebut bahwa ada pelacar yang telah berzina dengan suaminya sembari menautkan akun Instagram Lidi Brugman pada minggu, tanggal 13 Desember 2020. Mendengar namanya disebut, Lidi akhirnya buka suara. Pasalnya, kolom komentar Lidi juga diserbu warga net yang mengatakan laki perdana kini memiliki dua istri. Apa yang dikatakan oleh Lidi Brugman? Nama Lidi Brugman sukses menghebohkan jagat maya karena diduga sebagai istri kedua laki perdana. Tak hanya itu, dia juga dilabrak oleh istri laki yakni Veronica perdana sambil menyebutnya pelacur yang tak tahu malu. Dengan background hitam, Lidi akhirnya buka suara dengan mengatakan bahwa dirinya akan tetap diam. Bahasa bicaramu saja sudah menjelaskan manusia seperti apa dirimu, personalitimu. Sampai kapanpun akan tetap diam. Yang terpenting saat ini hanyalah satu, yaitu keselamatan orang-orang yang kami cintai. Tulis Lidi dilansir dari Instagram at Lidi Brugman pada Senin, tanggal 14 Desember 2020. Aktris belasteran Belanda ini tidak menandai akun siapapun di unggahan tersebut. Bahkan, Lidi juga tidak menjelaskan secara detail tertuju pada siapa unggahannya. Dia melanjutkan dengan melibatkan Tuhan pada permasalahan yang tengah dihadapi. Lagi pula Allah tidak pernah tidur, Allah maha mengetahui segalanya begitu pun orang terdekat kami. Alhamdulillah itu sudah lebih dari cukup untuk kami. Lanjutnya dengan emotikon tersenyum. Jauh sebelum dirinya dilabrak, Lidi juga pernah membahas soal tutur kata yang baik. Dalam unggahan tanggal 5 Desember 2020, Lidi berpose membagikan senyuman di sebuah restoran dan mengingatkan 95,7 ribu pengikutnya agar tetap bertutur kata yang baik. Tutur kata yang baik atau diam saja, tulis Lidi. Baik Lidi dan laki perdana tidak menjelaskan hubungan yang mereka jalin. Baru-baru ini, aktor ketika cinta bertasbih itu juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan membuat klarifikasi apapun sebab kehidupan pribadinya bukan konsumsi publik. Lidi sendiri sering mengunggah foto bayinya yang bernama Zain namun tanpa sosok sang ayah. Warganet menduga bahwa bayi tersebut adalah hasil dari hubungan Lidi dan laki. Usut punya usut, masalah rumah tangga laki perdana dan Veronica ini mulai terungkap sejak bulan Februari tahun 2020 lalu. Kala itu, aktor 34 tahun tersebut terciduk berdua dengan perempuan dan seorang warganet melaporkannya pada Veronica. Sebagai informasi, laki dan Lidi pernah satu proyek sinetron berjudul Fitri di tahun 2019. Masalah ini kembali mencuat usai Veronica Perdana menyebut sosok Lidi di Instagram. Namun, laki perdana dan Lidi Brugman belum menjawab soal tudingan istri kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!